Bisa di Cibugal, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat ada satu domba langka yaitu domba bertanduk empat. Meski tidak dicual untuk kurban oleh pemiliknya, namun domba tersebut mendapatkan tawaran hingga 50 juta rupiah. Di Kabupaten Sumedang, tepatnya di desa Cibugal, kecamatan Cibugal, terdapat satu ekor domba unik dan langka milik Suparman yang merupakan seorang anggota kepolisian yang berdinas di Polde, Jawa Barat. Jika domba biasanya hanya memiliki dua tanduk yang melengkung, domba yang satu ini memiliki empat tanduk. Keempat tanduknya tumbuh ketika domba ini masih berumur dua bulan. Keunikan inilah yang menjadi daya tarik para kolektor domba untuk menawar domba yang berwarna putih corak hitam ini dengan harga yang tinggi. Bahkan domba tersebut pernah mendapat tawaran hingga 50 juta rupiah. Meski demikian, menurut Nono Hartono, pengurus domba langka tersebut, pemilik domba tidak berencana menjual domba tersebut untuk kurban. Pemilik juga masih menunggu tawaran tertinggi bagi domba berumur dua tahun tersebut. Mulai tunuh tanduknya umur dua bulan, baru keluar empat. Cuma barengan keluarnya, jadi bareng keluarnya. Sampai sekarang, udah dua tahun dua bulan, udah sepanjang gitu tanduknya. Ini cuma satu-satunya Pak yang... Tidak ada makanan spesial bagi domba langka bertanduk empat ini, namun pemilik berharap domba langkanya bisa mencapai harga 75 hingga 150 juta rupiah, meski tawaran tertinggi yang masuk sudah mencapai 50 juta rupiah. Diki Guntara, Bandung TV